Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Kesempatan kali ini kita mau mencoba mengutak-utik tag Pada TDS Mac, kita akan menemukan tag pada bagian save Kita aktifkan save Lalu di sini di bagian bawah ada tag, kita aktifkan tag Langsung muncul menu semacam ini Di mark tag, coba di daerah front, anda klik saja Otomatis akan muncul semacam itu Dan jika anda menginginkan kata-kata yang lain Anda tinggal menseleksi dan ganti dengan kata sesuka anda Oke, semacam itu Di size, saya mau membuat mungkin 50 Jika di render, tidak akan keluar Di tag, saya mau mengaktifkan modifier Kita masuk ke modifi Di sini ada modifier Aktifkan bevel Di sini kita sudah mempunyai semacam ini Kita masuk di height Maka otomatis Maka otomatis Kata kita berubah menjadi 3 dimensi Lalu, jika saya mengaktifkan outline Jika ke atas Positif, dia akan besar Dan jika ke negatif, dia akan kecil Saya aktifkan 0 di sini Lalu, saya masuk ke level 2 Di sini height Saya tambahkan Agak maju Mungkin 2 Lalu di outline Saya mau memberikan nilai min Mungkin min 1 Saya mempunyai semacam ini sekarang Jika kita render Maka kita mempunyai hasil semacam ini Render di bagian viewport Klik kanan bagian viewport Lalu, klik bagian quick render Kita sudah mempunyai Tulisan semacam ini 3 dimensi Kita masuk Dan kita tata ulang Di bagian perspektif Lalu, sekarang saya memberikan modifier lagi Di sini saya memberikan band Apa itu band? Band adalah Lengkungan Untuk membuatnya melengkung Anda bisa memilih bagian mana yang Sesuai untuk Lengkungan ini Jika kita pilih di Y Akan hasilnya seperti itu Di Z Akan seperti itu Rusak Saya ingin di E Saya sudah mempunyai lengkungan tulisan Asa Studio Dan jika saya render Saya mempunyai seperti ini Lalu di sini ada Direction Kita bisa merubah sudutnya Saya memberikan nilai 90 Maka saya mempunyai tulisan semacam itu Oke, saya mempunyai semacam ini Lalu Di bagian tag yang lain Mungkin saya mau membuat tag satu lagi Send buat Oke Lalu saya turunkan Dan saya aktifkan Di tengah Dan di sini saya mau Merender Tulisan yang kedua Tidak akan nampak Kita masuk di bagian Modify Di sini ada Rendering Enable in Rendering Maka kita punya tulisan Semacam ini Selanjutnya Saya memberikan Nilai Seperti ini Omni Pencahayaan Dan saya taruh di sebelah sini Lalu saya memberikan Plain Dan saya memberikan Segmen mungkin sekitar 32 Dan di sini 32 Setelah itu saya turunkan Lalu saya memberikan Band Dan saya atur Oke Seperti itu Oke Anda bisa menyeleksi dulu Di area band Anda matikan dulu Aktifkan Remove Modifier Di sini Anda klik kanan Editable Poly Dan Anda aktifkan Mask Lalu Anda seleksi Sekitar Mulai mungkin mulai tulisan Oke Seperti itu Setelah itu Anda aktifkan lagi Modifier Dan aktifkan Band Lagi Oke Kita di Ape Lalu kita Merubah Oke Kita kembalikan Ke Nol Oke Di sini saya memberikan Min 90 Lalu di bagian Band Saya masuk Di Gizmo Dan di sini Saya turunkan Maka Saya mempunyai Seperti ini Dan di bagian perspektif Saya klik kanan So Grid Saya matikan Dan saya Tata ulang Lagi Oke Saya matikan Gizmo Dan saya render Saya mempunyai Semacam ini Dan asas studio Saya turunkan Seperti itu Di material Anda seleksi Dan Anda bisa Mengaktifkan Material Memberi warna putih Close Lalu Di sini Show map in viewport Aside material Aside material To Selection Oke Seperti itu Dan saya render Saya mempunyai Semacam ini Dan jika Anda Ingin membuat Beberapa Animasi Anda bisa Mengaktifkan Animasi Dan Memberikan Mungkin Shadow Parameter Di Masing-masing Lighting Atau Anda bisa Menambahkan Satu lighting Lagi Mungkin Target Spot Dan saya Berikan Di sini Maka Jika saya Render Saya mempunyai Semacam ini Di daerah Perspektif Oke Dan saya Mau mencoba Memberikan Shadow Oke Semacam itu Dan saya Mau mengangkat Seperti ini Saya turunkan Intensity Mungkin Saya Rubah Menjadi Seperti itu Oke Kita punya Semacam ini Dan Jika kita Putar Di daerah Ini Dan saya Atur Di bagian Perspektif Maka Kita sudah Punya Semacam ini Kita bisa Mendekatkan Lalu Kita Render Oke Sekian Pengenalan Tentang Tag Dan Anda Bisa Memodifikasi Dengan Beberapa Modifier Yang ada Atau Dari Tag Sendiri Sudah Ada Beberapa Parameter Anda Bisa Mengenalnya Satu Demi Satu Dan Kita Akan Berjumpa Lagi Di Tutorial Selanjutnya Tentang Kamera Salam Abone Terima kasih.